Matahari esok pagi jilid 42. Bagaimana mereka pertama kali bertemu? Bagaimana Pamot telah menjauhkannya dari Manguri yang mula-mula dikaguminya? Dan bagaimana akhirnya hatinya telah tersangkut pada anak muda itu? Terbayang pula, di saat-saat Ki Demang dikepandak mengunjunginya untuk yang pertama kali, setelah terjadi perselisihan antara Manguri dan Pamot. Bagaimana akhirnya Ki Demang memaksakan kehendaknya, mengambilnya sebagai istrinya? Dan hampir berbareng, terkenang pula oleh keduanya, saat-saat Pamot minta diri kepada Sindang Sari di suatu malam. Saat-saat mereka kehilangan kendali dan terjerumus ke dalam suatu perbuatan yang dapat menodai kesucian hubungan mereka, sehingga Sindang Sari sadar sepenuhnya bahwa karena itu ia mengandung. Dan kini ia telah berada kembali bersama-sama anak muda yang bernama Pamot itu, tetapi justru setelah ia menjadi istri Ki Demang dikepandak. Tiba-tiba Sindang Sari menutup wajahnya yang menjadi kemerah-merahan dengan kedua tangannya. Semuanya itu seakan-akan terjadi kembali di saat itu di hadapan matanya. Pamot yang juga tenggelam di alam angan-angannya, terkejut melihat tingkah Sindang Sari. Tiba-tiba saja perempuan itu telah menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tetapi Pamot pun segera sadar, bahwa seperti dirinya sendiri, Sindang Sari pasti sedang mengenangkan peristiwa yang memalukan itu. Namun keduanya tidak berkata apapun juga. Kuda mereka masih berderap terus. Untunglah bahwa kuda itu adalah kuda yang tegar dan kuat, sehingga meskipun harus membawa dua orang sekaligus di atas punggungnya, namun kuda itu dapat juga berlari cepat, meskipun tidak secepat apabila hanya ada seorang saja yang duduk di punggungnya. Kawan Pamot yang berkuda di belakangnya, melihat juga bahwa agaknya Sindang Sari telah mendapatkan seluruh kesadarannya kembali. Tetapi justru karena itu, maka ia memperlambat lari kudanya, dan membuat jarak yang agak jauh. Sejenak kemudian Fajar menjadi semakin terang. Warna merah di langit telah menjadi kekuning-kuningan oleh cahaya matahari yang semakin naik mendekati Cakrawala. Ketika cahaya matahari pagi yang pertama terlempar ke atas pepohonan, Sindang Sari menundukkan kepalanya. Terasa dadanya berdesir, ketika ia melihat dan menyadari, bahwa pakaiannya sama sekali sudah tidak lengkap lagi. Hampir saja ia terpekik kecil melihat kenyataan itu. Tetapi agaknya Pamot menyadarinya, sehingga ia berkata jangan hiraukan apapun juga. Kau harus selamat sampai ke Kepandak. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa setiap saat Kireksatani dapat mengejar kita dan menangkap kita hidup atau mati. Tetapi hampir pasti, bahwa ia menghendaki kematian kita, terutama kau. Sindang Sari mengerutkan keningnya. Sesaat ia melupakan pakaiannya yang sebagian sudah terbakar hangus. Wajahnya menjadi semakin pucat, dan dengan suara gemeter ia bertanya kenapa Kireksatani ingin membunuh aku? Apakah aku sudah melakukan kesalahan terhadapnya atau terhadap siapapun? Ia berhenti sejenak, lalu atau, atau memang Ki Demang di Kepandak yang menyuruhnya membunuhku karena kenyataan yang tidak dapat dilupakannya. Kenyataan tentang diriku? Pamot mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak sempat menanyakan apakah yang dimaksud oleh Sindang Sari itu. Bahkan ia berkata jangan salahkan diri sendiri. Dan pembunuhan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ki Demang. Ki Demang sedang berusaha dengan sekuat tenaganya untuk mencarimu. Siapapun yang mencoba menghalangi, akan dibunuhnya tanpa ampun lagi. Tetapi kenapa aku dibiarkannya dibawa oleh adiknya? Tentu tidak. Ki Demang tidak tahu, bahwa kau telah dibawa oleh Kireksatani. Sindang Sari merenung sejenak. Meskipun samar-samar ada juga dugaan di dalam hatinya, bahwa Ki Demang sengaja menyingkirkannya, tetapi dengan Kire yang tidak diketahui oleh orang lain. Pamot seolah-olah melihat keragu-raguan itu, sehingga ia masih berusaha menjelaskan Ki Demang hampir kehilangan keseimbangan berpikir. Bahkan hampir saja ia melawan seorang senapati dari Mataram justru karena pikirannya sedang disaput oleh kebingungan. Sindang Sari tidak menjawab, tetapi ia mengangguk-anggukan kepalanya. Matahari yang kemudian bertengger di punggung bukit tampak begitu cerahnya di pagi yang segar. Angin berhembus dari selatan menyusup dedaunan, membelai wajah-wajah mereka yang sedang berpacu di atas punggung kuda. Di belakang pamot, kawannya mengikutinya dari kejauhan. Tetapi setiap kali ia mengerutkan keningnya. Agaknya kuda pamot semakin lama menjadi semakin lambat. Pasti bukan karena kelelahan. Kuda itu adalah kuda yang kuat dan tegar. Jarak yang mereka tempuh pun belum terlampau jauh buat seekor kuda, meskipun kuda itu harus mendukung dua orang sekaligus. Kawannya itu menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia masih terlalu muda, tetapi ia mengetahui bahwa sesuatu pasti bergolak di dalam dada kedua orang itu. Dua orang yang pernah terlibat dalam suatu ikatan perasaan anak-anak muda. Tetapi pada suatu saat, anak muda itu merasa bahwa mereka benar-benar berada di dalam bahaya. Matahari yang semakin tinggi seakan-akan memperingatkannya bahwa mereka harus berpacu semakin cepat. Apalagi jalan di hadapan mereka, bukan saja sebuah lapangan yang penuh dengan batang ilalang diseling oleh pohon-pohon perdu yang lebat, namun mereka masih harus melingkari rawa-rawa, menyusup hutan-hutan rindang dan meskipun hanya di bagian ujungnya, mereka akan melalui hutan yang agak lebat juga, sebelum mereka sampai ke daerah yang lapang dan berpenghuni. Tetapi di daerah itu pun mereka masih mempunyai beberapa persoalan. Bagaimana dengan perempuan yang duduk di punggung kuda bersama-sama dengan pamwah itu? Apakah hal itu tidak akan menimbulkan persoalan, setidak-tidaknya di dalam hati mereka yang melihatnya? Apalagi menilik pakaian sindang sari yang sudah tidak lengkap lagi itu? Persoalan-persoalan itulah yang kemudian memaksanya untuk mendekat pada pamot. Meskipun ia harus mendaham beberapa kali sebelum ia benar-benar berada di belakang kedua orang itu. Pamot katanya kemudian apakah kita dapat mempercepat perjalanan kita? Pamot tergagap. Seolah-olah ia baru terbangun dari tidur. Terbata-bata ia menjawab oh tentu. Tentu namun kemudian ia berkata tetapi barangkali kuda ini memang sudah lelah. Mungkin kata kawannya karena itu, supaya kudamu tidak terlalu lelah, kita tukar kuda kita. Pamot mengerutkan keninya. Lalu jawabnya baiklah. Marilah kita tukar. Mereka pun kemudian berhenti. Dengan tergesa-gesa kawannya meloncat turun sambil berkata kita sampai ke daerah rawa-rawa. Kita harus berpacu semakin cepat. Ya, kita harus mempercepat perjalanan ini pamot pun kemudian turun pula dari kudanya. Kemudian dia tolongnya sindang sari perlahan-lahan turun pula dari kuda itu. Ketika perempuan itu kemudian berdiri terhuyung-huyung di atas tanah, semakin sadarlah ia bahwa pakaiannya benar-benar sudah tidak pantas lagi, sehingga karena itu, maka tiba-tiba ia berjongkok sambil menyilangkan kedua tangannya di dadanya pakaian ku sama sekali tidak pantas lagi. Aku malu sekali desisnya edemang di kepandak. Pamot menarik nafas dalam-dalam. Dilontarkannya pandangan matanya jauh-jauh. Yang dilihatnya hanyalah batang-batang ilalang setinggi lututnya, dan di sana-sini pohon-pohon perdu yang berserakan. Tetapi kita harus berjalan terus berkata kawannya. Aku tidak dapat meneruskan perjalanan dengan pakaian begini sindang sari berhenti sejenak, lalu bagaimana aku nanti apabila kita sampai di kepandak. Apa kata orang tentang diriku? Nyai demang berkata kawan pamot semua orang dapat melihat, bahwa pakaian nyai berlubang oleh api. Bekasnya sudah mengatakan, kenapa pakaian nyai menjadi compang-camping. Sindang sari tidak menyaut. Tetapi tanpa disadarinya, ia pun mengamati pakaiannya yang telah sebagian dimakan api. Pamot berkata sindang sari kemudian apakah aku akan kau biarkan dalam keadaan ini? Pamot menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak mengerti bagaimana ia dapat menolong keadaan sindang sari itu. Nyai berkata anak muda kawan pamot itu sebentar lagi kireksatani akan sampai di tempat ini. Kalau sekarang nyai demang segan memakan pakaian yang telah sobek dan berlubang-lubang oleh api itu maka kireksatani nanti akan melepaskan seluruh pakaian nyai. Nyai akan terbaring di tanah ini tanpa selembar pakaian pun, selain noda-noda darah yang akan membasahi tubuh nyai dan memerahi rumputan ini, dan kita akan terbunuh di sini. Bulu-bulu sindang sari meremang. Pamot yang kemudian menyadari keadaannya berkata marilah. Kita jangan terlambat. Sindang sari termangu-mangu sejenak, namun kemudian kawan pamot itu berkata baiklah, pakailah kain panjangku. Pakailah ikat kepalaku, supaya nyai demang menjadi seperti seorang laki-laki. Banyak keuntungan yang akan kita dapatkan dari kesan itu. Di perjalanan nanti, apabila ada orang yang melihat kita berpacu, tidak akan menyangka, kita melarikan seorang perempuan. Mungkin mereka bertanya, kemana kita pergi. Tetapi kesan yang kita tinggalkan, tiga orang laki-laki berpacu di atas punggung kuda dalam keadaan yang aneh. Dua orang di antaranya naik di atas seekor kuda, sedang yang lain, tidak memakai kain panjang dan ikat kepala. Pamot berpikir sejenak, lalu jangan kau. Biarlah pakaian ku saja yang dipakainya. Tetapi anak muda itu menggeleng sama sekali tidak pantas. Bagi yang belum mengenalmu, memang tidak akan menimbulkan kesan apapun. Tetapi apabila kita memasuki kepandak, maka akan dapat tumbuh dugaan yang kurang lapan. Tanpa kain panjang dan ikat kepala, kau berkuda bersama. Nyai Demang dikepandak, sedangkan setiap orang tahu, maaf, bahwa pernah ada sesuatu di antara kalian berdua di masa kegadisannya Nyai Demang. Pamot menundukan kepalanya, sedang wajah sindang sari menjadi merah padam. Cepatlah pamot, ambillah keputusan. Baiklah. Tetapi kain panjangku terlampau kotor. Debu dan lumpur melekat di sana-sini. Anak muda itu pun kemudian melepas kain panjangnya. Ia hanya sekedar memakai celana dari selembar baju panjang. Kemudian menyerahkan kain dan ikat kepalanya kepada sindang sari. Pakailah. Sindang sari menerima kain dan ikat kepalanya itu. Tetapi ia masih tetap berjongkok di tempatnya. Cepat sari, pakailah. Sambil memandang kekejauhan pamot dan kawannya menunggu sindang sari selesai mengenakan kain itu merangkapi pakaiannya yang telah sobek dan terbakar. Kemudian dia pakaiannya pula ikat kepala yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, maka sindang sari tidak lagi jelas sebagai seorang perempuan, meskipun pakaiannya tampak membingungkan. Tetapi di atas punggung kuda bersama pamot, maka kesan yang pertama-tama, ia seorang laki-laki muda yang tampan. Sejenak kemudian, mereka telah berada di atas punggung kuda yang sudah saling ditukar. Mereka sadar bahwa waktu yang ada sangat berharga. Karena itu, mereka pun segera berpacu kembali meneruskan perjalanan. Tetapi setiap kali kawan pamot yang berkuda di belakang menarik nafas dalam-dalam, pamot tidak dapat berkuda cukup cepat. Bahkan kadang-kadang terlampau lambat. Mereka harus sadar bahwa bahaya ada di belakang kita desis kawan pamot kepada diri sendiri. Dalam pada itu, di Sembojan masih terjadi perkelahian yang seru. Kirksatani masih bertempur melawan Lamat. Di bagian yang lain, Manguri berkelahi dengan gigihnya melawan Punta. Sedang bertebaran di halaman belakang rumah istri muda ayah Manguri itu pertempuran masih berlangsung terus. Beberapa orang laki-laki berusaha mendekati Arna, meskipun mereka tidak berani berbuat apa-apa, karena mereka merasa tidak cukup mampu untuk terjun di dalam pertempuran yang seru itu. Namun beberapa orang lain justru telah bersembunyi di dalam rumah masing-masing, menutup pintu dan memaksa anaknya untuk tetap berada di dalam biliknya masing-masing. Apakah yang terdengar ribut itu ayah bertanya seorang anak laki-laki yang terbangun. Tidur, tidur sajalah. Anak itu menjadi haran. Tetapi ia menjadi semakin heran melihat ibunya yang gemetar tidur sajalah sayang. Anak itu berbaring kembali di pembaringannya. Tetapi ia tidak lagi dapat tidur. Suara hiruk pikuk itu pun semakin jelas terdengar di telinganya. Kijagabaya di perambanan masih berdiri di sisi ayah Manguri yang gelisah. Setiap kali ia bergerak, Kijagabaya itu pun berkata kau di sini saja. Perkelahian ini akan segera selesai. Ayah Manguri itu mengumpat-umpat di dalam hatinya. Apalagi ketika ia melihat anaknya terdesak terus apalagi luka-lukanya menjadi semakin parah. Bukan saja luka yang timbul oleh bekas senjata pamut, tetapi punta pun telah berhasil melukainya pula. Anak itu terluka desis ayahnya. Kijagabaya mengerutkan keningnya. Ia sadar bahwa setiap saat tayah Manguri itu akan kehilangan kesabaran dan meloncat ke dalam pertempuran. Apalagi setelah dilihatnya anaknya menjadi semakin lemah. Tetapi dengan demikian, maka ia pun akan terjun pula melawannya. Bukan saja menunggui penyelesaian itu. Dengan dada berdebar-debar Kijagabaya dan ayah Manguri itu menyaksikan pertempuran yang berlangsung dengan serunya. Apalagi pertempuran antara Kireksatani dan Lamat. Namun ayah Manguri ternyata masih juga berusaha melemahkan pertahanan Lamat dengan caranya Lamat. Apakah kau masih dapat melihat api yang membakar sisa rumah itu? Api itu hampir padam. Tetapi ketika aku menyelamatkan kau, api itu seakan-akan justru akan membakar langit. Tetapi kau selamat saat itu, meskipun aku sendiri terluka hampir di segenap tubuhku. Tiba-tiba saja Lamat berteriak pula diam, diam. Ayah Manguri tidak mau diam. Katanya sekarang, kebakaran telah terjadi lagi. Tetapi tidak oleh perampok-perampok yang merampok seisi rumah dan membunuh ayah ibumu. Aku tidak pula perlu menolong kau, karena kau ternyata seorang yang memiliki kemampuan luar biasa, yang barangkali kau dapat dari setan-setan di pinggir kuburan. Bahkan kau sudah dapat menolong dan menyelamatkan Nyai Demang di Kepandak. Cukup, cukup Lamat berteriak-teriak seperti orang yang dihantui oleh bayangan-bayangan yang menakutkan. Dengan demikian, maka pemusatan pikiran dan tenaganya pun tertangguh. Kadang-kadang seakan-akan sekilas membayang di rongga matanya, saat-saat ia dikepung oleh api yang menyala menelan rumahnya, ayah dan ibunya, dan seluruh isi rumahnya. Seakan-akan ia merasa dirinya disambar oleh seseorang yang kemudian menyelamatkannya. Orang itu adalah ayah Manguri. Pengkhianat suara kireksatani yang mengeram itu bagaikan guruh yang meledak di dalam kepalanya. Lamat yang memiliki tenaga raksasa itu pun mulai terdesak. Kini ia harus bertempur menghadapi dua lawan. Ia harus melindungi dirinya sendiri dari sengatan senjata kireksatani, tetapi yang lebih berbahaya. Lamat harus berjuang melawan perasaan sendiri. Perasaan yang seakan-akan dihembus-hembuskan ke dalam dadanya oleh ayah Manguri. Kau memang licik sekali ki jaga bayah berdesis. Aku tidak mengetahui latar belakang hubunganmu dengan orang yang bertubuh raksasa itu. Tetapi tampaknya kau mengetahui kelemahan perasaannya. Kau akan mempergunakan kelemahan itu untuk membantu lawannya. Dan itu adalah suatu tindakan yang paling tidak terpuji. Bahkan yang paling aku benci. Tetapi ayah Manguri menyahut dengan atau tidak dengan kira itu, kau pasti sudah membenci aku. Aku tidak berkeberatan. Jangan berkata begitu. Isterimu ada di dalam wilayah kekuasaanku. Apalagi ia sudah mendapat celah yang tidak akan dapat dilupakan oleh tetangga-tetangganya. Kalau akhir-akhir ini ia sudah mencoba memperbaiki kesalahan itu, namun tiba-tiba timbulah persoalan yang membuat daerah kekuasaanku menjadi kisruh seperti ini. Jawabnya benar-benar di luar dugaan ki jaga bayah itu. Katanya aku sudah tidak memerlukan lagi ki jaga bayah. Aku masih mempunyai istri di mana-mana. Kau mungkin tidak berbohong. Tetapi jangankah sangka bahwa aku tidak dapat menghubungi kademangan-kademangan yang lain. Juga kademangan kepandak. Kalau jalan perdagangan ternakmu tertutup, maka akan tamatlah cerita petualanganmu di kalangan perempuan muda yang dapat kau beli dengan uang. Ayah Manguri tertawa. Betapapun pahitnya. Namun tiba-tiba matanya terbelalak ketika ia melihat. Manguri terlempar beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah. Meskipun ia dapat dengan tangkas berdiri, tetapi tampak oleh ayahnya bahwa ia sudah menjadi sangat lemah. Gila ia menggeram di dalam hatinya. Ia pun kemudian memutuskan untuk berbuat sesuatu. Ia belum mengenal ki jaga bayah di dalam melahkan huragan. Sedangkan semua yang terjadi di padukuhan ini adalah akibat dari tingkah anaknya. Anak laki-lakinya. Karena itu, apapun yang dapat terjadi, tidak boleh dihindarinya. Ia sendiri sudah memberikan perlindungan atas usaha menyembunyikan sindang sari terhadap anaknya. Kini ia pun harus memberikan perlindungan pula terhadap akibat yang timbul karenanya. Dalam pada itu, cahaya matahari pagi sudah menguatkan kehitaman malam. Perkelahian di halaman belakang itu pun menjadi semakin nyata. Beberapa orang menjadi semakin menggigil karenanya dan dengan gemetar meninggalkannya. Mereka menjadi jelas, bagaimana mereka yang sedang bertempur itu benar-benar berusaha membunuh lawannya. Beberapa orang anak-anak muda Sembojan dan Kalimati masih juga berkelahi dengan gigihnya. Punta dan seorang kawannya yang datang dari gemulung sama sekali tidak mengecewakan, sebagai anak-anak muda yang pernah mendapat tempaan dari sebuah perjalanan yang berat. Di antara mereka, Lamat masih juga berusaha mengatasi getaran perasaannya, sehingga ia masih dapat berkelahi sebaik-baiknya, meskipun kadang-kadang seperti orang yang kehilangan kesadaran, ia menjadi bingung. Untunglah, di dalam setiap keadaan itu, Lamat selalu masih dapat menghindarkan diri, meskipun ia harus meloncat jauh-jauh. Tetapi perasaan yang ditiup-tiupkan oleh Ayah Manguri itu terasa semakin menggelitik hatinya. Setiap kali ia harus menghentakkan giginya untuk mengatasi perasaan itu. Namun perlawanan Lamat terhadap perasaannya sendiri itu pun menjadi semakin lemah sehingga perlahan-lahan perlawanannya terhadap Kireksatani pun mulai terpengaruh pula. Pada saat kecemasan di dada Ayah Manguri memuncak melihat keadaan anaknya, tiba-tiba terdengar sebuah keluhan tertahan. Lamat meloncat jauh-jauh surut sambil merabat undaknya. Titik darah telah memerah di tangannya. Ternyata pedang Kireksatani telah berhasil menggoreskan luka yang cukup dalam selagi Lamat diterkam oleh kebimbangan perasaan. Tetapi luka itu agaknya telah menyadarkannya. Seperti orang yang terbangun, Lamat menggeretakan giginya. Mulailah perlawanannya yang garang dan bahkan serangan-serangannya yang dasyat melanda lawannya. Namun lawannya itu adalah Kireksatani. Itulah sebabnya, maka setiap kali Lamat bagaikan membentur dinding baja yang tidak tertembus. Kireksatani pun semakin menjadi gelisah pula. Pamot pasti sudah menjadi semakin jauh. Karena itu, maka ia pun memperkuat serangan-serangannya atas raksasa yang mulai liar itu. Apalagi pundak kanan Lamat sudah tergores oleh senjata. Hisru Ayah Manguri. Ia sengaja berkata keras-keras, agar beberapa orang mendengarnya kau terluka Lamat. Sayang, aku kali ini tidak dapat menyelamatkanmu lagi seperti di masa kanak-kanakmu. Sekarang aku yakin, bahwa memang tidak sepatutnya aku menolong dan apalagi memelihara dan membesarkanmu, karena akhirnya kau hanya akan menerkam kami yang memeliharamu dengan baik. Lamat yang sudah terluka itu menggeram. Kau pasti akan mendapat hukuman dari pengkhianatan ini Lamat. Cukup teriak Lamat apakah yang pernah kau berikan kepadaku selain pertolonganmu yang tidak aku minta itu. Apakah kau benar-benar telah memelihara aku baik-baik selama aku tinggal di rumahmu dan anakmu telah memperlakukan aku tidak lebih dari seekor kerbau? Ayah Manguri mengerutkan keningnya. Ia sadar, bahwa kelakuan Manguri kadang-kadang memang berlebih-lebihan. Dan itulah yang dicemaskannya, bahwa pada suatu saat, jiwa Lamat yang selama ini tertekan itu akan meledak. Dan ternyata saat itu telah datang. Namun, betapapun juga Lamat mencoba mencari kebenaran landasan sikapnya itu, dan bahkan ia yakin bahwa demikian kata nuraninya, namun ia sama sekali tidak dapat melawan arus perasaannya. Perasaan berhutang budi, perasaan yang telah diungkit-ungkit oleh Ayah Manguri itu, sehingga selain luka di pundaknya, seolah-olah jantungnya pun telah menjadi parah. Itulah sebabnya, maka Lamat pun lambat laun telah terdesak. Agaknya Kireksatani mampu mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Dengan dasyatnya ia menyerang Lamat yang terus-menerus terdesak surut. Darah raksasa itu pun semakin banyak mengalir dari lukanya yang mulai terasa pedih. Matahari yang semakin terang pun membuat Kireksatani semakin bernafsu. Kini ia hampir pasti, bahwa ia akan dapat mengalahkan Lamat. Yang penting baginya adalah mempercepat kekalahan raksasa itu. Tetapi Lamat tidak segera menyerah pada keadaan. Bahkan ketika luka di pundaknya menjadi semakin pedih, perlawanannya pun menjadi semakin gigih. Namun setiap kali perasaannya tergetar oleh kenangan masa kecilnya, maka ia pun kadang-kadang menjadi lengah. Bahkan Lamat pun kemudian berpikir mudah-mudahan pamut sudah jauh. Mudah-mudahan pamut mendapat kesempatan membawanya idemang kembali ke kepandak, kembali kepada suaminya. Sejalan dengan harapan itu, maka perlawanannya pun menjadi semakin susut. Darahnya tidak lagi dapat tertahan. Semakin banyak ia bergerak, semakin banyak arus darah dari lukanya. Beberapa orang anak-anak muda sembohjan, dan juga pun tak melihat luka di pundak Lamat. Sejenak mereka tergetar oleh kecemasan. Tanpa Lamat, maka perlawanan mereka akan menjadi tidak seimbang lagi, meskipun Ki Jagabaya ikut serta di dalam perkelahian itu. Mereka sadar, bahwa ternyata Ki Reksatani benar-benar seorang yang tidak terkalahkan. Bukan saja di kademangan kepandak, tetapi juga di daerah sekitarnya. Di kademangan-kademangan yang lain memang sulitlah dicari orang-orang yang mampu mengimbanginya. Karena itu, mereka harus mengambil kebijaksanaan lain, semula atas persetujuan Ki Jagabaya, anak-anak sembohjan dan kali mati yang merasa cukup kuat menghadapi orang-orang yang telah membuat keributan di padukuhan mereka itu, tidak ingin menggemparkan seluruh kademangan. Mereka bersepakat untuk tidak memukul tanda bahaya. Tetapi apabila lamat dapat dikalahkan, maka anak-anak muda itu memerlukan lebih banyak kawan lagi untuk melawan Ki Reksatani. Karena itu, salah seorang dari mereka segera menghubungi Ki Jagabaya. Dengan nafas terngah-ngah ia berkata keadaan bertambah gawat Ki Jagabaya. Sebelum Ki Jagabaya menyahut, ayah mengurilah yang menjawab jangan ingkari kenyataan. Karena itu jangan menjadi kebiasaan mencampuri persoalan orang lain. Persetan geram Ki Jagabaya sebentar lagi anakmu akan dibunuh oleh kawan sepadu kuhannya, lalu katanya kepada anak muda yang datang kepadanya usahakan bantuan. Dengan kentungan, Ki Jagabaya menganggukan kepalanya. Gila potong ayah mengurikau akan melibatkan seluruh kademangan? Apa boleh buat? Jawab Ki Jagabaya Ki Reksatani itu ternyata sangat berbahaya bagi kita di sini. Yang akan datang hanyalah akan memperbanyak korban berkata ayah menguri aku mempunyai saran yang baik. Tariklah seluruh anak sembohjan dan kali mati dari perkelahian ini. Mereka akan menjadi korban yang sia-sia. Biarlah anak-anak gemulung itu mati terbunuh di sini. Bahkan lamat itu sama sekali. Cepat berkata Ki Jagabaya tanpa menghiraukan kata-kata ayah menguri bunyikan tanda itu. Lamat benar-benar sudah terdesak. Tetapi itu bukan karena Ki Reksatani tidak terlawan olehnya. Ia mampu mengimbangi kegarangan Ki Reksatani itu. Tetapi karena kelicikan pedagang ternak yang tamak inilah, maka ia kehilangan keseimbangan perlawanannya. Omong kosong sahut ayah menguri. Tetapi ia tidak sempat mengatakan kelanjutannya, karena Ki Jagabaya berkata lantang cepat. Jangan hiraukan apapun lagi. Anak muda itu pun segera berlari-lari ke gardu di simpang tiga. Sementara lamat menjadi semakin terdesak, maka terdengarlah suara titir dari gardu beberapa puluh langkah dari halaman rumah itu. Gila Ki Reksatani mengeram. Ia sadar akan bunyi tanda itu. Karena itu, serangannya pun menjadi semakin garang. Apalagi ketika suara titir itu telah disahut oleh bunyi kentongan dari gardu yang lain. Sambung menyambung, merambat dari gardu yang satu ke gardu yang lain. Ki Reksatani benar-benar telah kehilangan pengekangan diri. Ia berkelahi seperti setan takut kesiangan. Apalagi ketika sinar matahari mulai menyentuh tubuhnya, dan suara titir itu sudah memenuhi udara pagi di padukuhan Sembojan dan sekitarnya. Sejenak kemudian lamat telah benar-benar terdesak. Penaganya menjadi semakin lemah, karena darah yang semakin banyak mengalir. Bahkan sejenak kemudian, ujung senjata Ki Reksatani telah menyentuhnya sekali lagi. Meskipun tidak begitu dalam, namun ujung pedang yang menyobek kulit lambungnya itu membuatnya semakin terdesak surut. Kawakan mati pagi ini geram Ki Reksatani. Tetapi lama tidak gentar, karena akibat itu sudah disadarinya. Jawabnya aku tidak takut melihat maut yang sudah menjemputku. Tetapi aku merasa bahwa aku sudah berbuat arti di dalam hidupku yang hina ini. Arti bagi peri kemanusiaanku. Tutup mulutmu bentak Ki Reksatani sambil menyerang dengan cepatnya. Untunglah lamat masih sempat memalingkan kepalanya. Namun demikian ujung pedang Ki Reksatani masih juga menyentuh pipinya. Setitik darah mengalir dari luka di pipinya. Sekali lagi tangan lamat menjadi merah oleh darah ketika ia merabah luka di pipinya itu. Namun demikian ia masih tetap berusaha menyelamatkan diri dari sentuhan senjata Ki Reksatani yang satu lagi. Keris pusakanya. Karena lamat sadar bahwa sentuhan keris itu akibatnya adalah maut. Racun pada keris itu akan segera bekerja di dalam tubuhnya tanpa ampun. Karena itu, perlawanannya kini ditujukan lebih banyak pada serangan-serangan keris itu daripada ujung pedangnya. Ternyata Ki Reksatani masih berhasil melukai lawannya lagi. Lengan lamat pun telah tersobek pula. Kemudian pahanya, sehingga tubuhnya seakan-akan menjadi merah karena darah dan keringat yang mengaliri wajah, dada dan kakinya. Ki Jagabaya melihat luka-luka itu dengan tubuh yang bergetar karena marah. Ia bukan sanak bukan kadang dengan raksasa itu, bahkan mengenal secara pribadi pun belum. Tetapi Ki Jagabaya telah meyakini kebenaran perjuangan lamat, sehingga karena itu, dadanya serasa telah terbakar, melihat luka-luka yang seolah-olah telah memenuhi tubuh raksasa itu. Licik Ki Jagabaya menggeram kau lah yang menyebabkan kekalahannya. Kalau kau tidak menyerang perasaannya, maka ia tidak akan dapat dikalahkan oleh Ki Reksatani. Karena itu, kau lah yang harus bertanggung jawab. Tetapi ayah Manguri sama sekali tidak menjawab. Ketika Ki Jagabaya berpaling kepada orang itu, ia terkejut bukan buatan. Wajah itu menjadi pucat dan tegang. Bahkan tubuhnya pun menjadi gemetar pula. Ki Jagabaya menjadi haran. Apalagi ketika tiba-tiba ayah Manguri itu berpaling sambil berdesah tahan. Tahanlah dia. Jangan disakiti anak itu. Jangan diperlakukan anak itu dengan semenamene meskipun ia sudah berkhianat. Bunuh atau lepaskan. Jangan dikupas seperti mengupas pisang. Ki Jagabaya menjadi termangu-mangu sejenak. Bahkan ia bertanya kenapa kau? Apakah kau sudah menjadi gila? Tolonglah anak itu. Ki Jagabaya menjadi bingung melihat tingkah laku ayah Manguri itu. Namun ia tidak melepaskan kewaspadaan. Ia masih saja curiga karena kelicikan ayah Manguri itu. Dalam pada itu, suara titir telah memenuhi seluruh kademangan. Kireksatani pun menjadi semakin gelisah karenanya. Meskipun luka di tubuh Lamat, seolah-olah telah menjadi arang keranjang, tetapi raksasa itu sama sekali tidak menyerah. Ia masih tetap bertempur terus meskipun ia selalu terdesak mundur. Gila, apakah kau menyimpannya warangkap? Kireksatani mengeram. Lamat tidak menjawab. Betapa perasaan sakit telah mencengkam seluruh tubuhnya, namun ia tidak mau menyerah. Akhirnya Kireksatani tidak sabar lagi. Ketika ia melihat orang yang pertama datang ke Arna itu, kemudian disusul oleh beberapa orang lagi, yang agaknya sudah dipanggil oleh suara titir itu, hatinya berdesir. Mereka ternyata bukan penakut-penakut seperti orang-orang yang berdiri saja di kejauhan. Mereka agaknya pengawal-pengawal dari padukuhan-padukuhan di sekitar padukuhan Sembojan, seperti anak-anak muda yang telah berkelahi lebih dahulu. Sejenaki Kireksatani mempertimbangkan keadaannya, ia masih melihat beberapa orang-orangnya berkelahi dengan gigihnya. Karena itu, ia harus memilih melepaskan kemarahan dan dendamnya kepada Lamat, atau mengejar sindang sari yang sudah dilarikan oleh pamut dan akan diserahkan kepada suaminya. Persetan dengan padukuhan Sembojan. Aku harus meninggalkan neraka ini. Persoalanku adalah persoalan kademangan kepandat. Aku tidak perlu terjerumus dalam perangkap orang-orang Sembojan yang suka mencampuri persoalan orang lain ini. Karena itu, maka Kireksatani pun segera memberikan isyarat kepada anak buahnya yang masih ada beserta orang-orang Manguri. Mereka pun segera berloncatan dari Arna, dan sambil mempertahankan diri, mereka pun berlari-larian ke kuda masing-masing. Untunglah bahwa kuda-kuda itu sudah dipersiapkan sehingga mereka dengan segera dapat berloncatan dan langsung memacunya. Kireksatani masih berusaha melindungi anak buahnya sejenak. Dengan kudanya ia menyerang anak-anak muda yang mencoba menghalangi anak buahnya yang akan naik ke punggung kudanya. Tidak seorang pun yang berani melawannya langsung. Karena itu maka seorang demi seorang, anak buahnya berhasil meninggalkan halaman rumah itu, meskipun beberapa di antara mereka telah terbunuh. Di antaranya adalah mereka yang justru terbunuh oleh kawan-kawan sendiri. Meskipun mendapat kesempatan tetapi ayah Manguri sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan halaman rumah itu. Dengan wajah yang buram ia melihat beberapa orang berlari-larian dikejar oleh anak-anak muda Sembojan. Tetapi hanya karena ketangkasan Kireksatani mengayunkan senjatanya sambil mengendalikan kudanya sajalah, sebagian terbesar dari mereka dapat dengan selamat meninggalkan halaman rumah itu. Ki Jagabaya masih berdiri di dekat ayah Manguri yang termangu-mangu. Ia hanya mengikuti derap kuda yang berlari seperti dikejar hantu meninggalkan regol halaman. Kemudian hilang di balik pepohonan. Pada saat yang bersamaan, anak-anak muda di sekitar Sembojan berdatangan ke padukuhan itu. Bukan saja anak-anak muda, tetapi laki-laki yang sudah menjelang setengah umur pun ikut pula berdatangan dengan senjata. Apa yang terjadi bertanya seorang yang rambutnya sudah berwarna dua kepada seseorang yang berdiri di luar dinding halaman. Untunglah kau datang terlambat jawabnya kalau kau sempat menyaksikan apa yang terjadi, maka kau akan pingsan di sini. Apa? Lihatlah bekasnya. Orang itu menjengukkan kepalanya. Ketika ia melayangkan pandangan matanya, ia memandang tepat di saat lamat tidak lagi dapat menguasai dirinya. Perlahan-lahan ia jatuh terduduk, kemudian dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Tetapi orang yang berambut dua warna itulah yang lebih dahulu pingsan melihat tubuh lamat yang seakan-akan terbalut oleh darahnya yang merah. Karena itu, maka beberapa orang harus memapah orang separoh bayah itu menepi, sementara di dalam halaman belakang, Kijaga Bayah pun berlari-lari dan kemudian berjongkok di samping lamat yang sudah tidak berdaya lagi. Bagaimana dengan kau bertanya Kijaga Bayah? Lamat memandanginya sejenak. Nafasnya menjadi semakin cepat mengalir. Agaknya ia telah memaksa dirinya, mengerahkan segala kemampuan dan tenaga, melampaui kemampuan yang sewajarnya. Air, air teriaki Kijaga Bayah. Ketika ia berpaling, ia melihat ayah Manguri pun sedang merenungi anaknya yang terbaring di tanah. Sementara Punta dengan senjata di tangan, berdiri di sampingnya. Jangan kebunuh anak ini pinta ayah Manguri aku akan kehilangan kedua-duanya. Punta tidak tahu arti permintaan itu. Tetapi ia memang tidak ingin membunuh Manguri. Setelah ia berhasil menjatuhkan anak muda itu dan tidak mampu lagi untuk bangkit, maka Punta tidak lagi dikuasai oleh nafsu membunuh. Ia dapat mengendalikan dirinya. Dibiarkannya Manguri terbaring di tanah dengan nafas terengah-engah dan menyeringai kesakitan. Namun sejenak kemudian Manguri itu pun menjadi pingsan. Kini suasana di halaman belakang rumah itu tidak lagi diwarnai oleh perkelahian dan dibisingkan oleh bunyi tentang senjata beradu. Beberapa orang pengawal yang terlukap pun segera mendapat pertolongan, sehingga dengan demikian, kesibukan orang-orang di halaman itu telah beralih. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang berani melihat kenyataan di halaman itu. Beberapa orang yang semula datang dengan senjata di tangan karena titir yang sahut-menyahut, ternyata sama sekali tidak berani menginjakan kakinya ke halaman itu. Bekas perkelahian itu ternyata sangat mengerikan. Apalagi apabila mereka masih sempat melihat perkelahian yang terjadi. Untunglah, bahwa di antara mereka terdapat anak-anak muda yang telah mendapat tempaan khusus. Terutama mereka yang pernah mengikuti pasukan yang berjuang untuk mengusir orang-orang asing yang mulai berkuasa di tanah ini. Punta berkata ayah Manguri bukankah kau tidak membunuhnya? Punta menggelengkan kepalanya. Ayah Manguri mengguncang-guncang kepala anaknya yang pingsan. Kemudian menempelkan telinganya di dadanya. Ia masih mendengar detak jantung anak itu. Ia masih hidup. Ia masih hidup ayahnya pun kemudian berusaha untuk menolongnya sejauh-jauh dapat dilakukan. Tetapi ternyata bahwa orang Sembojan adalah orang-orang yang berhati lapang. Meskipun mereka kemudian mengerti apa yang terjadi, namun mereka tidak sampai hati membiarkan Manguri tanpa mendapat pertolongan apapun, karena justru ayahnya menjadi kebingungan. Beberapa orang telah membantunya atas perintah Ki Jagabaya. Seperti Lamat, maka Manguri pun segera mendapat pertolongan. Keduanya pun kemudian telah dibawa ke rumah tetangga terdekat. Ditunggui oleh beberapa pengawal bersama Punta dan seorang kawannya yang datang dari gemulung. Bagaimanapun juga mereka masih tetap harus bercuriga. Apalagi di dekat ayah Manguri itu terbaring pula Lamat yang sudah kehabisan tenaga. Seorang dukun tua telah berbuat sejauh-jauh dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa kedua orang itu. Sedang orang-orang lain yang meskipun juga terluka, tetapi tidak begitu parah, telah mendapat pertolongan pula. Untunglah bahwa tidak ada seorang pengawal pun yang menjadi korban sehingga meninggal. Yang ada di antara mereka adalah pengawal-pengawal yang terluka. Agaknya Manguri memang masih diberi kesempatan untuk hidup. Seandainya ia harus bertempur melawan pamat yang menyimpan berbagai macam masalah di dadanya terhadap Manguri, maka harapan baginya untuk dapat tetap hidup adalah kecil sekali. Tetapi kini, dukun yang mengobatinya masih berpengharapan bahwa nyawanya akan dapat diselamatkan. Sedangkan Lamat, agaknya masih lebih baik dari keadaan Manguri. Meskipun luka-lukanya bersilang melintang di seluruh tubuhnya, namun luka-luka itu tidak membahayakan jiwanya. Satu dua ada juga lukanya yang dalam. Namun ketahanan tubuh Lamat, ternyata memang melampaui ketahanan tubuh manusia biasa. Dalam pada itu, di halaman yang baru saja menjadi kancah perkelahian itu pun kini telah disibukan oleh orang-orang yang sedang membersihkan halaman itu dari mayat-mayat dan mereka yang terluka. Setiap orang menjadi ngeri menyaksikan bekas-bekas dari apa yang telah terjadi. Cerita tentang sebab-sebab perkelahian itu pun segera menjalar ke segenap telinga, sehingga setiap orang telah terbakar batinnya. Mereka menyesal bahwa Kirksatani dapat terlepas dari tangan mereka. Dan bahkan Lamat yang melawannya dengan gigih telah terluka parah. Orang-orang Sembojan meletakkan kesalahan terberat pada Kirksatani. Itulah agaknya sebabnya bahwa mereka masih dapat menguasai perasaan mereka terhadap Manguri. Perempuan-perempuan yang mendengar cerita dan latar belakang dari peristiwa itu pun mengusap dada mereka sambil berkata kasih hanya Edemang di Kepandat. Sedang perempuan yang lain menggeleng-gelengkan kepalanya sambil berkata aku agaknya telah ikut berdosa. Kenapa aku percaya bahwa perempuan itu sekedar perempuan gila? Dan bahkan aku pernah mengumpatinya karena ia berteriak-teriak sambil berlari-lari di sepanjang jalan. Agaknya Nyai Edemang saat itu masih berusaha untuk melepaskan dirinya. Sementara itu, setelah mendapat perawatan seperlunya, Lamat sudah dapat mengingat semua yang terjadi dengan jelas. Bahkan ia sudah mulai gelisah dan berkata kepada Punta yang menungguinya bagaimana dengan Pamut. Apakah masih ada kemungkinan Kireksatani menyusulnya di perjalanan? Punta berpikir sejenak. Dengan ragu-ragu ia menjawab jaraknya cukup panjang Lamat. Tetapi Pamut membawanya Edemang yang terluka bakar. Ia tidak akan dapat berpacu terlampau cepat. Kita akan berdoa untuknya. Mudah-mudahan ia tidak tersusul di perjalanan. Kita mempunyai banyak harapan. Mungkin Pamut benar-benar tidak tersusul, mungkin jalan yang ditempuh oleh Pamut bukannya jalan yang dipilih oleh Kireksatani. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia mencoba untuk bangkit. Tetapi Ki Jagabaya dan Dukun yang merawatnya telah menjegahnya. Berbaringlah berkata Ki Jagabaya darahmu hampir mampat. Lamat menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya yang kuat seperti kerbau itu memang terasa lemah sekali, sehingga seakan-akan ia tidak mampu lagi mengangkat kepalanya. Hampir seluruh tubuhmu terluka parah berkata Ki Jagabaya selanjutnya. Lamat mengangguk-anggukan kepalanya. Terbayang kembali perlawanannya atas Kireksatani. Adalah suatu perlindungan yang ajaib bahwa ia tidak terbunuh karenanya. Ia sadar, kemarahan Ki Rekksatani kepadanya pasti melonjak sampai ke ujung ubun-ubun. Namun demikian, ditinggalkannya ia masih dalam keadaan yang memungkinkannya untuk tetap hidup. Ketika Lamat kemudian memalingkan kepalanya perlahan-lahan dilihatnya menguripun, terbaring diam beberapa langkah daripadanya ditunggui oleh ayahnya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya bagaimana dengan anak itu. Punta pun berpaling pula memandang tubuh Manguri. Ialah yang telah melukai tubuh itu setelah pamut melukainya lebih dahulu. Apakah ia terluka parah juga Punta menganggukkan kepalanya. Kau lah yang melukainya. Aku hampir membunuhnya desis Punta. Lamat tidak menyaut. Ditatapnya jalur-jalur bambu pada atap di atas pembaringannya. Dalam saat-saat yang diliputi oleh ketegangan dan kegoncangan perasaan itu semuanya seakan-akan telah terbayang kembali. Namun tiba-tiba Lamat menjadi gelisah ketika angan-angannya sampai pada akhir peristiwa di Semijan itu. Seakan-akan ia melihat Kireksatani sedang mengejar pamut yang tidak dapat berpacu karena sindang sari yang terluka dan apalagi perempuan itu sedang mengandung. Sedang darap kaki kudanya telah mengguncang-guncangnya. Bagaimana dengan pamut tiba-tiba sekali lagi ia berdesis. Mudah-mudahan ia tidak tersusul sahut Punta. Kalau ia tersusul di perjalanan, maka berakhirlah semuanya lamat berhenti sejenak. Lalu tetapi kalau ia berhasil mencapai kademangan kepandak, maka ia akan dapat berlindung pada Kireksatani. Satu-satunya orang yang dapat melawan Kireksatani. Mudah-mudahan Kiedemang mempercayainya. Ada seorang saksi yang mengiringinya. Lamat mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi bayangan keraguan-raguan tampak pada tatapan matanya yang redup. Namun betapa matu itu redup, lamat seolah-olah melihat apa yang sedang terjadi. Pamut yang kehilangan kesempatan untuk melepaskan diri. Keris Kireksatani. Darah. Tiba-tiba saja lamat bangkit sambil berkata tolonglah, tolonglah anak itu. Punta, Kijagabaya dan dukun yang merawatnya segera menahannya dan berusaha membaringkannya kembali. Mereka menjadi berdebar-debar karena tubuh lamat terasa menjadi panas. Apalagi ketika Kijagabaya meraba keningnya, seakan-akan kepala raksasa itu sudah membara. Ambilah air berkata dukun tua itu rendamlah beberapa potong jeruk pecel. Seseorang segera berlari-lari mencari air dan jeruk pecel. Dengan sehelai kain, diusapkannya air jeruk pecel itu ke kening lamat. Tetapi ketika setitik air jeruk itu menyentuh lukanya, lamat telah menggeliat kesakitan. Bagaimana dengan pamot? Bagaimana ia masih bertanya terus? Percayakan anak itu kepada Tuhan yang maha penyayang dasis dukun tua yang menungguinya kita bersama-sama berdoa untuknya. Jawaban itu bagaikan titik-titik embun di ubun-ubunnya. Perlahan-lahan lamat menarik nafas dalam-dalam. Katanya ya. Kita percayakan anak itu kepada Tuhan. Mudah-mudahan ia selamat. Tidurlah. Kalau kau sempat tidurlah berkata ki jaga bayah badanmu akan terasa segar. Oleh air jeruk pecel yang menyeka keningnya, lamat merasa tubuhnya benar-benar menjadi semakin segar. Namun ia masih belum dapat menghalau sama sekali kegelisahan yang membayang di hatinya. Bahkan katanya kemudian apakah aku dapat meninggalkan tempat ini. Punta bergeser maju, mendekati telinga lamat. Katanya perlahan-lahan kau harus beristirahat. Kau memerlukan istirahat. Aku sudah cukup beristirahat. Punta menggelengkan kepalanya. Apakah kudaku masih ada tiba-tiba ia bertanya. Jangan pikirkan tentang kuda. Kau harus beristirahat sebaik-baiknya. Lamat tidak menyahut lagi. Tetapi bayangan-bayangan yang mengerikan kembali mengganggunya. Namun titik-titik air jeruk membuatnya agak tenang sehingga ia masih berhasil menguasai kegelisahan di dadanya. Kini bayangan-bayangan yang bermain di hadapannya adalah kenangan-kenangan masa yang agak jauh berlalu. Ketika tanpa sesadarnya ia sekali lagi melihat ayah manguri yang duduk merenungi anaknya. Hampir tidak ada seorang pun yang menghiraukan anak yang pingsan itu. Yang dilihatnya hanyalah beberapa orang pengawal dengan senjata telanjang berdiri di depan pintu. Dua orang yang lain berdiri di sudut ruangan. Lamat mengerti benar bahwa para pengawal itu sedang mengawasi manguri dan ayahnya yang kini merupakan tawanan. Tetapi Lamat tidak melihat istri ayah manguri yang muda berada di antara mereka. Namun demikian Lamat tidak bermaksud untuk menanyakannya. Dalam pada itu, istri ayah manguri yang muda itu masih berada di halaman rumahnya. Ia tidak menghiraukan sama sekali orang-orang yang sedang sibuk membersihkan halamannya itu. Mengangkat orang-orang yang terluka dan bahkan beberapa sosok mayat, ia tidak menghiraukan beberapa orang laki-laki yang hilir mudik dengan wajah yang tegang sambil menjinjing senjata. Perempuan itu berdiri tegak merenungi abu yang berserakan, yang masih mengepulkan asap yang kehitam-hitaman. Rumahku, rumahku ia berdesis perlahan sekali perhiasan yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit sekarang telah musnah. Perempuan itu menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Namun tiba-tiba terdengar ia tertawa kecil. Kini ditatapnya seonggok abu yang masih panas itu. Hi, itulah peti simpananku. Kenapa baru sekarang aku melihatnya? Oh, masih utuh. Sepuluh laki-laki yang sudah berhasil aku hisap uangnya, kekayaannya dan bahwa semua miliknya. Dan aku berhasil menyimpan seonggok permata suara tertawanya menjadi semakin keras. Beberapa orang memandanginya dengan heran. Seorang perempuan tua telah memaksa dirinya untuk mendekatinya apakah yang kau cari? Oh, kau perempuan itu mengerutkan keningnya kau akan merampas milikku? Tidak. Tentu tidak. Tetapi, sadarilah apa yang sudah terjadi. Apa yang terjadi? Aku menyimpan simpananku sendiri. Apa salahnya? Dan kau tidak usah mempedulikan dari mana aku mendapatkannya. Adalah salah laki-laki yang bersedia aku hisap darahnya sampai kering. Adalah salah mereka, bahwa mereka mau membeli belayan tanganku dengan seluruh kekayaannya. Apakah kau iri ya? Kau termasuk salah seorang dari mereka yang ingin mengusir aku dari sini. Dari rumahku yang aku buat sendiri di atas tanah milikku. Tidak. Tidak. Aku tidak akan beriri hati. Tidak pula akan mengusirmu. Tetapi, sadarilah dirimu. Apa yang harus aku sadari? Maksudmu agar aku tidak menerima laki-laki lagi di rumahku ini selain suamiku yang hanya datang tiga bulan atau empat bulan sekali itu? Begitu, perempuan tua itu menjadi bingung. Dan ia hampir memekik ketika ia melihat istri muda ayah Manguri itu tiba-tiba saja berlari terjun ke dalam monggokan abu yang masih panas. Tetapi yang sama sekali tidak dihiraukannya. Dan ia hanya dapat mengusap dadanya ketika ia melihat perempuan itu kemudian menjatuhkan dirinya, berlutut di dalam monggokan abu itu. Sambil mengaduk abu yang hangat itu ia tertawa berderai. Katanya semuanya sudah aku ketemukan kembali. Inilah perhiasanku yang tidak ternilai harganya. Aku akan menjadi semakin kaya. Perhiasan perempuan gila itu akan menjadi milikku juga. Perempuan gila itu. Semua orang yang ada di halaman itu pun tertegun karenanya. Mereka memandang perempuan yang kemudian menjadi seakan-akan disaput dengan abu yang kotor pada seluruh tubuhnya itu sambil menarik nafas dalam-dalam. Dan perempuan itu tiba-tiba ia berdiri dan memandang berkeliling. Ketika tampak olehnya beberapa orang laki-laki yang seolah-olah membeku di sekeliling bekas rumahnya, ia tertawa berkepanjangan. Hi, kau akan singgah ke rumah ini pula? Kau, kau, kau juga. Jangan bersama-sama. Aku tidak akan pergi. Datanglah berganti-ganti. Suamiku tidak akan mengetahuinya. Kemarilah. Kemarilah. Dan suara tertawanya menggelapar seperti tingkah perempuan itu. Di kejauhan terdengar seseorang berbisik kepada kawan yang berdiri di sampingnya ia menjadi gila. Semua kekayaan yang dikumpulkannya dengan jalan yang sesat itu agaknya telah ikut terbakar di dalam rumah itu. Kasihan. Ternyata perempuan itulah yang menjadi gila. Bukan perempuan yang dikatakannya gila dan ternyata adalah Nyai Demang di Kepandak. Agaknya ia telah kena kutuk. Dan dalam pada itu suara tertawanya masih saja berkelanjangan. Ketika beberapa orang mencoba mengajaknya meninggalkan onggokan abu yang masih panas itu ia justru mengumpat-umpat dengan kata-kata yang paling kotor yang pernah didengar oleh telinga. Akhirnya orang-orang itu pun terpaksa membiarkannya berbuat sesuka hatinya di dalam ketidaksadarannya. Kejutan perasaan itu ternyata tidak tertanggungkan lagi, sehingga ia telah berubah ingatan dengan tiba-tiba. Dalam pada itu, ketika seorang laki-laki memberitahukannya kepada Ayah Manguri, laki-laki itu berkala dengan nada suara yang rendah dan datar. Aku tidak memerlukannya lagi. Aku sudah tidak memerlukan apa-apa. Perempuan itu menjadi gila. Ayah Manguri mengangkat wajahnya. Tetapi wajah itu kemudian tertunduk kembali. Desisnya dosaku memang sudah bertumpuk sampai menyentuh langit. Kini aku harus menanggung segala dosaku perlahan-lahan kepalanya digelengkannya mungkin besok atau lusa, aku akan dihukum gantung bersama anakku yang seorang ini ia berhenti sejenak, lalu mudah-mudahan anak itu selamat katanya kemudian sambil berpaling kepada Lamat. Laki-laki yang memberitahukan tentang perempuan yang gila itu tidak mengerti maksudnya. Orang-orang yang mendengar pun tidak mengerti pula. Tetapi mereka menyadari bahwa laki-laki itu bersama anaknya yang terluka adalah tawanan yang harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Tidak saja kepada Kiedemang di Prambanan, tetapi juga kepada Kiedemang di Kepandak. Karena itu, maka ditinggalkannya ayah Manguri itu di dalam kemuramannya. Dalam pada itu, Kireksatani memacu kodanya seperti dikejar hantu. Ia tidak mau lagi mengenangkan apa yang terjadi di Sembojan. Ia juga tidak mau lagi memikirkan apakah yang akan terjadi kemudian dengan Kepandak. Yang kini tersangkut di kepalanya adalah rencananya untuk mengejar pamat yang telah melarikan sindang sari. Namun Kireksatani menjadi ragu-ragu sejenak. Tidak hanya ada satu jalan yang akan sampai ke Kiedemangan Kepandak. Ada jalan induk yang sudah agak baik melintasi hutan tambak bayah. Ada jalan yang melintas di sebelah utara. Tetapi ada juga jalan yang menerobos daerah Rawarwa di sebelah selatan. Semuanya akan sampai ke daerah pinggir kota Mataram yang kemudian dihubungkan dengan jalan-jalan yang melintang, sampai ke padukuhan-padukuhan di daerah Kademangan Kepandak, agak jauh di sebelah selatan pusat pemerintahan Mataram. Persetan, jalan mana yang akan diambilnya geram Kireksatani? Aku harus sampai ke Kepandak secepat-cepatnya. Apakah aku dapat menemukannya di sepanjang jalan, atau aku harus mengambilnya lagi dengan paksa, di halaman Kademangan sekalipun, aku tidak akan mundur. Semuanya sudah terjadi, dan aku tidak akan dapat menarik diri lagi. Aku harus menengadahkan dadaku untuk menghadapi setiap kemungkinan. Dengan demikian maka Kireksatani tidak menghiraukannya lagi, apakah ia mengambil jalan yang sama dengan jalan yang ditempuh oleh pamot. Tetapi agaknya Kireksatani tidak ingin juga terganggu di sepanjang jalan. Kalau ia melalui jalan induk yang sampai langsung ke kota, maka akan timbul kecurigaan pada orang-orang yang melihatnya. Kalau ia bertemu dengan peronda dari Matara maka peronda itu pasti akan menegurnya dan bahkan mungkin menghentikannya disertai oleh beberapa pertanyaan yang menjemukan. Karena itu, maka Kireksatani memutuskan untuk mengambil jalan lain. Justru tanpa disengaja, ia mengambil jalan selatan. Demikianlah maka iring-iringan kecil itu berpacu semakin lama semakin cepat. Matahari yang semakin tinggi bagaikan cambuk yang memaksa mereka untuk mempercepat perjalanan yang menegangkan itu. Setelah kuda mereka mengitari gerumbul-gerumbul perdu dan menyusup ke dalam hutan yang rindang maka sampailah mereka ke sebuah padang rumput yang sempit. Kemudian mereka akan sampai pula ke gerumbul-gerumbul perdu yang agak lebat dan sejenak kemudian mereka akan melingkari rawa-rawa. Jalan yang mereka lalui memang jalan yang sempit. Namun karena jalan itu sering dilalui juga oleh rombongan-rombongan pedagang yang beriring-iringan maka kuda mereka masih juga dapat berpacu. Namun tiba-tiba metuk Kireksatani yang tajam melihat sesuatu yang tersangkut pada sebatang ilalang di pinggir jalan sempit itu. Dengan tergesa-gesa menarik ke kang kudanya sehingga kudanya pun berhenti dengan tiba-tiba. Apakah menurut dugaanmu bertanya Kireksatani sambil memungut benda itu? Para pengiringnya yang ikut berhenti juga berdiri mengelilinginya sambil mengamat-amati benda itu. Dan tiba-tiba saja salah seorang dari mereka berkata sepotong kain lurid. Lihat bekas terbakar itu masih jelas. Pakaian barangkali. Sepotong sobekan pakaian berkata yang lain. Pakaian siapa suara Kireksatani menjadi parau, beberapa orang saling berpandangan. Tetapi tidak ada seorang pun yang segera menjawab, meskipun yang tersembuh di dalam hati mereka masing-masing hampir bersamaan. Dan karena tidak ada seorang yang menjawab, maka Kireksatani pun berkata aku menduga bahwa pakaian ini memang pakaian yang baru saja tersentuh api. Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak mereka termenung ketika Kireksatani tiba-tiba saja mengamat-amati tanah di sepanjang jalan sempit itu. Pasti. Pakaian ini pasti pakaian sindang sari. Lihat, jejak kaki kuda ini adalah jejak kaki kuda pamot. Ya hampir berbareng beberapa orang menjawab. Pamot pasti mengambil jalan ini pula. Kita secara kebetulan mengambil jalan yang sama. Ya. Kireksatani tidak berkata sepatah katapun lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat ke punggung kudanya. Sebuah hentakan kendali dan sentuhan pada perut kuda itu membuatnya melonjak dan kemudian lari sekencang-kencangnya. Para pengiringnya pun segera menyusul pula. Mereka seakan-akan sedang berpacu berebut dahulu. Demikianlah maka iring-iringan itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Debu yang putih berhamburan di belakang kaki-kaki kuda yang menjadi semakin lama semakin panas. Apakah aku masih dapat mengejarnya bertanya Kireksatani di dalam hatinya? Namun agaknya jarak sudah menjadi demikian jauh. Meskipun demikian Kireksatani masih terus perusaha. Dengan kecepatan penuh kudanya berlari-lari mengitari rawa di antara padang perdu. Di hadapan mereka kemudian terbentang sebuah hutan yang rindang, sebelum mereka akan memotong sebuah sudut hutan yang masih agak lebat. Dalam pada itu, pamut pun masih juga berpacu di atas punggung kudanya. Tetapi kawannya yang berkuda di belakangnya hampir tidak sabar karenanya. Pamut semakin lama menjadi semakin lambat. Bahkan kadang-kadang kudanya hampir berhenti sama sekali. Pamut desi sindang sari tubuhku terasa sakit sekali. Tahankanlah sari. Kita akan segera sampai ke tujuan. Perutku. Bagaimana dengan perutmu sindang sari selalu berdesis karena perutnya terasa sakit, selain bekas-bekas luka bakarnya. Perjalanan itu adalah perjalanan yang terlampau berat bagi sindang sari yang sedang mengandung. Goncangan-goncangan derap kaki kudanya membuatnya semakin kesakitan dan mua sehingga perempuan itu tidak dapat menahan diri lagi, sehingga muntah-muntah. Kawan Pamut menarik nafas dalam-dalam. Ia yakin bahwa di belakangnya Kireksatani bersama beberapa orang sedang mengejarnya. Meskipun jarak mereka cukup panjang, tetapi apabila perjalanan ini seakan-akan tidak juga sempat maju, maka Kireksatani pasti akan dapat mengejarnya dan membinasakannya di perjalanan sebelum mereka sempat sampai ke kademangan. Apakah Lamat mampu bertahan lebih lama lagi desis anak muda yang mengawani Pamut itu? Tetapi ia tidak dapat memaksa Pamut untuk berpacu lebih cepat lagi. Apalagi ketika sindang sari muntah-muntah karenanya. Kalau terjadi sesuatu dengan kandungan itu, maka akibatnya pasti akan sangat jauh bagi Kiedemang di Kepandak yang sedang merindukan seorang anak. Meskipun demikian kalau mereka terkejar oleh Kireksatani, akibatnya akan lebih parah lagi berkata anak muda itu di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, anak muda itu tidak lagi dapat menahan hatinya untuk setiap kali memperingatkan Pamut bahwa di belakang mereka Kireksatani sedang mengejarnya. Mudah-mudahan Lamat dapat mengalahkannya desis Pamut. Kemungkinan yang kecil sekali berkata kawannya dan pikiran itu berbahaya bagimu sekarang, karena kau akan menjadi lengah. Pamut mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya kepada sindang sari kita akan mempercepat perjalanan ini sari. Tubuhku dan perutku semakin sakit. Tetapi, bahaya yang lebih besar agaknya akan mengejar kita. Bagaimana kalau Kireksatani berhasil menangkap kita dan membunuhnya sekali? Sindang sari tidak menjawab. Tetapi ditatapnya mata pamut yang suram dan tampaknya menjadi cekung.